Halo semua, jadi kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat dan thumbnail yang mungkin kalian sudah lihat saya akan unboxing figure yang sudah kalian tunggu-tunggu yang merupakan teman dari figure yang kita udah unboxing, yang kapan hari sudah di unboxing si Altina masih ada disini, tidak saya jual ya yaitu adalah si Bapak Rin untuk yang belum main Cold Steel 1 dan 2, kemungkinan ini bakal spoiler bahkan saya pun mungkin bisa spoiler juga sih, ini antara ada stories yang bikin spoiler atau enggak, kita kurang tahu mungkin kita perkenalan sedikit dengan karakter si Rin ya waktu aku pertama kali main Cold Steel, lihat karakter si Rin ini sebenarnya aduh ini tipikal karakter anime harem banget ya kayak all girls tapi suka dengan satu cowok ini doang ya itu udah tipikal, yang tidak bisa dikanggung-kugah, ternyata benar sampai sekarang tapi dibalik semua itu ternyata lebih complicated ya seperti terlihat sosok bapak ya dan macam-macam ternyata banyak informasi yang kita harus dapatkan dari game Cold Steel itu makanya sampai sekarang masih ke mainin, belum selesai tapi memang seiring berjalannya waktu sih makin seneng sama karakternya karena dia ya biasa sebenarnya, enggak peka yang tipikal Isekai-Isekai yang MC-nya overpower-overpower gitu yang ini tapi overpower-nya kekuatan teman ya mengandalkan kekuatan teman terus untuk box-nya here untuk bagi kalian yang bingung ya saya juga bingung sih awalnya ini, aku kasih comparison nih pertama yang kemarin dateng ya si Altina segini, aku compare nih nah ini Altina kan segini nih kemarin si Rin gini aduh bikin ongkirnya memahal lihat, lihat, nih aku jajarin nih gak ada memang, memang memang bapak harem satu ini perlu perhatian khusus jadi dia dengan posenya aja dia perlu space banyak ya si Altina gak perlu ribet cuma Altina ada ada si claims online-nya, si robot-nya itu mungkin bakal kayak gini juga tapi harganya pun tapi sebenarnya gak jauh beda sih ya, oke lah langsung kita unboxing aja kita lihat seluruhnya ya kita lihat dulu dari box-nya ya dari di depan box-nya seperti ini samping seperti ini ini tampak belakang nama ini nama bapak harem kita dan ini terakhir yang di sebentar sebentar ini terakhir di sampingnya cuma kelihatan samping dua jadi sebenarnya mirip sih desainnya sama masih sesuai dengan yang sebelumnya dia pakai tema tema dari hajimari bukan sini saya belum sampai sini mainnya harusnya ini tema hajimari yang dimana temanya agak purple sama agak putih gitu ya langsung kita lihat aja oke so mohon maaf kalau misalnya ada suara ya dug-dug-dug karena mic-nya masih disini dan belum pakai boom arm ya saya masih belum punya jadi kita unboxing dulu dari atas of course dan ini tadi udah aku buka ya udah aku select dulu tapi kayaknya atasnya belum sih yaudah yaudah atasnya belum sepertinya tuh bentar ya aku ambil dulu oke di dalamnya aku liatin dulu di dalamnya ada gambar si Valimar the action night-nya ya bu action night apaan action night ya ada gambar Valimarnya kayak kemarin sih kalian bisa jejerin untuk dibajang nanti aku liatin deh kalau dibajang bareng sama pose Valimarnya sekarang kita buka dulu figurnya and here comes Rin in the blister now let's see if I have the cutter here sebetar ini kayaknya perlu di cutter-cutter deh jadi sudah aku buka pinggirnya harusnya sih udah bisa sebetar harusnya harusnya udah bisa kubuka sebetar gimpa lah posisinya sebetar ya aku taruh sebelah dulu biar saya bisa ambil-ambilin aksesoris yang kita dapet so dari pertama yaitu kita dapet of course the figure itself nah sebentar yes this is the figure itself still in the plastic squad kejadian yang sama lagi sepertinya kita dapet plastic bag yang banyak banget ade tapi demi MC yang satu ini demi MC pahlawan kita ini ya apa boleh buat lah ya di tangan ada plastiknya satu yang di isolasi juga astag buang dan di tangan satunya juga ada di plastikin juga mungkin supaya tidak melakukan yang aneh-aneh oke buang sekarang di bawahnya waduh waduh dan bawahnya sekarang kita waduh bawahnya pun dikasih bentar nih figurnya kenapa dicolokin dulu tapi habis itu di bawahnya dikasih plastik biasanya kan bawahnya kalau di plastikin nggak dicolokin dulu berarti ini plastiknya bolong sebentar saya tarik dulu sebentar oke ya bener ternyata plastiknya dibolongin Max niat banget ya so kita lepas dulu dan base-nya masih sama kayak kemarin ya kalau si Altina kita mendapatkan claim solis as the base ini juga kita mendapatkan falimar gimana liatnya nah gini falimar as the base dan let's put the ring in the of course in the stand how to sebentar nih gimana caranya oh ini oke sekarang pahlawan kita sudah standing up jadi seperti ini tampilannya sebentar saya lu di rambutnya ada dikasih plastik juga sekali lagi beres-beresnya susah plastik banyak seperti ini oke ada handle katana yang kurang tahu ini pernah nampil di cs3 atau enggak ya soalnya ini enggak enggak pernah lihat oke mungkin aku lupa kita lihat kita ambil katananya dulu seperti kemarin sebenarnya sebelum aku salah masang ya disini juga ada rules untuk nganu-nganunya dan kebetulan disini lebih bagus karena dia dikasih duolingo duolingo jadi ada jepang dan ada inggrisnya jadi sebenarnya cuma cara masang pedangnya sama masang wadahnya jadi enggak tahu coba ya bentar aku coba pasang dulu harusnya sih begini pedangnya seperti dulu jadi dia kayak pack kayak gini terus ada nah ini ini sesuai dengan banget yang ada kayak gininya ya mudah-mudahan ini agak gawat sih agak gampang patah sungguhan let's try to put it here sebentar yang ininya yang di sini atau yang di situ ya sebenar-benar yang di dalam bentar nih gimana cara masuknya wait wait oh sampai putus oh sampai putus yes oke untung tidak putus oke so it will be like this and the seat now is to be here right oke berarti sekarang sudah tempat senjatanya ternyata sama kok ternyata kalau sudah jadi gini familiar sekarang kelihatannya enggak tahu kalau senjatanya bisa dimasukin sini enggak sih karena gagang senjatanya ini enggak bisa dilepas dari tangannya jadi senjatanya enggak bisa untuk dipose masukin gitu terus tangannya gini doang agak aneh sih jadi ya memang begini oke untuk bagi yang enggak ngerti dulu untuk si figur si Rin ini sebenarnya dia adalah MC dari Cold Steel 1-4 bagi kalian itu pasti kalian sudah tahu semua sih cuma kebetulan dia memakai bajunya di Cold Steel 3 karena setiap Cold Steel 1-4 dia memakai bajunya beda-beda ya itu bagus sih dia enggak dia at least dicuci bajunya setiap game tapi entah kenapa di game yang kelima di Haji Marino Kiseki itu dia pakai baju ini lagi jadi mungkin ini memang yang dia suka ya dia suka warna putih sebenarnya seperti iPhone tapi telanannya hitam sih telanannya hitam jadi mungkin sekarang aku tampilin untuk kalian dari tampak depan dan belakangnya jujur kalau enggak salah aku pernah lihat di Kotobukiya kalian bisa pre-order agak special price dengan rambut yang ada ada rambut alternat alternat yang ketika dia pakai Ogrim Mode yang si Spirit Unification cuma I don't think I will need that karena kurang cocok juga rambut putihnya enggak seperti di game jadi begini ini pose-nya ya manual manual rotating like this so this is Rin in the flash enggak sih in the PVC kita lihat per detail dulu dari kaki ini yang biasanya aku suka dari figur kadang di gamenya enggak kelihatan kayak di kakinya ada selerekannya kayak gini itu biasanya di game yang mungkin kita enggak tahu tapi gara-gara figur ini kita bisa jadi tahu sebenarnya enggak penting juga ya misalnya ini di belakangnya ada sabuk-sabuknya gitu dia kayaknya sabuk itu tidak berguna dilepas-lepas kayak gini di gamenya dilepas enggak sih dia sudah pakai sabuk di jaket ada sabuk yang merah juga jadi kebanyakan sabuk sepertinya di kaki juga ada sabuk tapi sepertinya tidak berguna juga habis itu warnanya si selerekan di bajunya juga persis dengan warna selerekan di sepatu habis itu untuk rambut dia detailnya bagus banget aku suka dengan detail warna rambutnya entah kenapa dia ada kayak V-nya Kamen Rider di atasnya ini mungkin dia peace saya punya dua saya punya dua kamu satu aja enggak punya dan emang pedangnya ada kayak tali-talinya gini ya kalau pedangnya memang yang aku tahu dari gamenya memang ada kayak what is this yang kayak i cannot see itu yang kayak ini yang ada kayak batangnya di pinggirnya i know tapi kalau ke talinya kayaknya aku lupa kalau memang ada talinya so this is good information for me ini karena aku belum main gamenya terlalu jauh apakah simbol dari pedangnya ini mengartikan sesuatu kayak gambar enggak ngerti ini apa oroboros ya spekulasi doang sih tapi yaudahlah ya dan ini kalau kalian jajarin dengan background yang ada di boxnya jadi bakalan jadi kayak gini mungkin kalian kalau misalnya mau suka kayak mau dipotong ini waduh tapi sayang sih cuma kalau misalnya mau dipotong terus ditaruh di tempat showcase kalian itu bakal bagus juga bakal kayak gini mungkin kalian ada yang tanya setelah lihat ini dan comparison nya tadi bang kalau misalnya untuk dipanjang sama moderoid halimarnya bagaimana yang dari goodsmile kalau kalian udah tahu itu belum ada di announce berapa tingginya tapi yang aku lihat moderoid lain dari goodsmile itu sekitar 14 cm dan kalau sirin tadi itu sekitar 20-21 cm jadi kayaknya bakal jadi aneh robot yang harusnya jauh lebih tinggi dari Rin malah jadi lebih kecil kita lihat dulu aja kayaknya bakal aku skip kalau memang sesuai dengan ekspetasi ko so let's see dan sekarang bagian yang kalian suka yaitu size comparison pertama kita bandingkan dengan Figma Makoto Yuki MC dari Persona 3 yang kita sudah kenal macam-macam sama-sama rambut biru makanya saya compare sama-sama rambut biru sama-sama MC lalu sekarang saya compare dengan MC yang lain which is Velvet karena look-nya lagi ini disini lagi nongkrong jadi sekarang saya pakai bandingannya dengan Velvet ukurannya mirip-mirip jadi 11-12 tingginya sama Velvet dan ini Velvet-nya dari brand Alter kalau ini kan kotubu Kia jadi kalau Alter dan kotubu Kia kalian sebenarnya bisa untuk jejerin kalau kalian memang suka brand-nya atau karakternya tapi beda brand harusnya tingginya mirip-mirip dan of course yang terakhir kita akan jejerkan dengan Altina yang sesuai dengan lininya memang dia mereka satu game cuma memang kelihatannya agak lebih rendah memang di gamenya Altina memang small girl jadi it will be like this memang nggak masalah tapi bagusnya apa namanya dua dari base-nya ini sama-sama mirip jadi bagus banget jadi itu aja untuk review Rinku kali ini wah sekarang komplit ya udah Altina dan Rin tapi sebenarnya sekarang aku mau bilang komplit detik saya mendapatkan detik ini ini figur masuk ke rumah saya kayak paket terus saya lihat bagus deh tapi situ saya lihat di discord terutama di kutobukiya page ternyata mereka sudah planning in development 2 more characters yang bisa dibilang kalau aku bakal kalau kalian lihat figure itu bisa spoiler banget tapi mudah-mudahan kalian nggak apa-apa dengan spoiler itu tapi dulu ketika aku pertama kali main trails juga aku ke trigger ke spoiler kena nendoroidnya si Rene kalau kalian udah tahu dan ngikutin I think that's all let me glorify this Rin supaya dia nggak ngambil nggak n-NTR punya saya juga ya dia udah n-NTR banyak orang nih sebenarnya jadi mudah-mudahan hidup anda juga tidak ter-NTR kita selamatkan dulu biar dia tidak meng-NTR kita ya gitu ya so Rin say goodbye to everyone and bye-bye kayak handle katana yang mungkin saya tidak tahu copot-copot-copot apa sih apa sih kakinya loh copot-copot terus oke jadi kalau kalian punya ini tolong jangan pegang kakinya yang sebelah kanan kanan atau kiri nih oh ya itu ya pokoknya yang sebelah sini karena dia agak sering lepas yang mending kalian pegang yang sini agak-agak lebih kuat mungkin 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 yang ini minum susu yang mungkin ini minum susu yang lain susu kambing apakah ini bagus buat filter kamera misalnya kayak gini bang mending kalian buat ini seperti kayak buat closing dari video kalian ya contohnya kayak gini sup surat susu Terima kasih.